Intro Kejelakaan yang melibatkan truk dengan sebuah mobil dan dua sepeda motor ini terjadi di desa Sambirobiong, kecamatan Kayankidul, Kabupaten Kediri. Bagian depan truk ringsek setelah menabrak mobil bak terbuka dan toko material. Peristiwa tersebut terjadi diduga akibat sopir truk mengantuk setelah pulang mengantar kayu dari Jombang. Saat tiba di lokasi, truk tiba-tiba oleng dan langsung menabrak mobil bak terbuka yang terparkir di depan toko. Karena kecepatannya tinggi, truk tersebut terus melaju dan menabrak dua sepeda motor serta menyerempet seorang warga. Truk itu baru bisa berhenti setelah menabrak bangunan toko. Akibat kejadian itu, satu warga mengalami patah kaki dan harus dilarikan ke rumah sakit. Harus selalu lintas dari arah Jombang, kegediri pun sempat terganggu akibat kejadian tersebut. Jadi jualin pembeli, ada pembeli, terus ada di situ. Terus? Tahu-tahu kejadian ini. Jadi sebelum membeli tayang malah patah kakaknya. Pak sebelah kiri. Saya di sebelahnya. Tapi tahu-tahu sudah begini. Tahu-tahu kejadian cuma ada nggak tahu. Itu keretanya dari arah mana? Dari arah utara. Terus menabrak apa? Menabrak seprolet mobil. Terus menabrak bala. Itu mundur, seprolet mundur, turut menabrak ini. Batar ringan ini sama nyepit orang tadi. Ini efek dari patah tumpahnya, batu-batu merah, batu ringan, terus efek dari kunduran seprolet ini tadi. Untuk korban luka ada berapa? Satu cuma satu. Kondisinya bisa apa? Patah tulang ini pangkal bahagia. Kini, kasus kecelakaan tersebut tengah ditangani oleh satu lantas Polres Kediri. Sementara sang sopir truk kini juga telah diamankan untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Dari Kediri, tim Baca ini melaporkan. Terima kasih.